Intro Tanpa ilmu apapun yang saya miliki tentang masalah konveksi gimana cara buat saya sama sekali tidak ada pengetahuan sama sekali disitu dengan bermodal nekat mungkin bisa dibilang nekat saya tanya sini tanya situ gitu akhirnya kita membuka usaha daster berawal dari kecil-kecilan terlebih dahulu Alhamdulillah sampai saat ini di tahun 2022 ini usaha daster ini semakin berkembang kami hanya bermodalkan handphone dan di handphone itu kita maksimalkan kinerja handphone dengan berjualan waktu itu kami hanya bermodalkan satu rol kain memang usaha banyak tantangannya tapi walaupun lelah kami tidak akan menyerah itu sebuah spirit kami dan kami akan membuktikan dari sebuah hadis bahwa 9 dari pintu rejeki adalah perniagaan dan Alhamdulillah memang betul hadis itu kami ingin menjadi bagian daripada hadis itu makanya untuk para pemuda pemudi pergunakanlah handphone dengan baik karena dengan pempergunakan handphone yang baik kita bisa menghasilkan rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampu Rasun Seperaya Sadyana kenalkan nama saya Erwan Tatang dari Cikau Bandung Jatiluhur Purwakarta saat ini saya dan istri sedang menjalani usaha daster dari tahun 2019 bulan 9 karena saya dan istri melihat peluang yang begitu besar di usaha daster ini akhirnya kita membuka usaha daster berawal dari kecil-kecilan terlebih dahulu jadi sebenarnya kami menjalankan usaha ini tidak pernah terpikirkan sama sekali sebelumnya awalnya saya itu jualan yang lain bukan daster jadi memang saya itu hobinya jualan jualan online ketika saya melahirkan saya membeli sebuah produk orang lain dia daster dari situ terpikir kok enak ya ini daster kok beda dari yang lain begitu begitu saya pakai ada orang lihat ini mau gitu akhirnya saya cobalah untuk karena insting saya itu penjual dimana ada peluang saya jalankan jadi saya beli produk orang lain dulu asalnya bertahap cuma 20 kurang beli lagi 100 ternyata masih kurang juga nambah lagi nambah lagi sampai mentok di pusat itu sudah tidak ada barang sedangkan permintaan yang masuk ke saya banyak sekali ya dari situlah mulai terpikirkan gimana nih kalau kita bikin sendiri tanpa ilmu apapun yang saya miliki tentang masalah konveksi gimana cara buat saya sama sekali tidak ada pengetahuan sama sekali di situ ya dengan bermodal bermodal apanya nekat mungkin bisa dibilang nekat saya tanya sini tanya situ gitu dimulai dari tahun 2019 bulan 9 saya bersama istri membuka usaha daster namun begitu banyak rintangan waktu itu kami hanya bermodalkan satu roll kain satu roll kain itu sekitar 50 yat satu yatnya itu 90 cm dari situ bermodalkan satu roll kain yang kami beli dibawa ke konveksi alhamdulillah menjadi berkembang kami hanya bermodalkan handphone dan di handphone itu kita maksimalkan kinerja handphone dengan berjualan hanya untuk para pemuda pemudi ataupun yang semuanya pergunakanlah handphone dengan baik karena dengan handphone dengan pempergunakan handphone yang baik kita bisa menghasilkan rupiah jadi sebelum ke daster kami ini usaha di beberapa tahun ke belakang sekitar 3 tahun ke belakang itu usaha jualan kerudung alhamdulillah di kerudung juga lumayan bagus tapi seiring waktu banyak pengusaha-pengusaha atau yang jualan kerudung sehingga semakin sempit peluangnya dan kita melihat di daster masih banyak peluangnya sehingga kita terjun ke daster gimana ya kalau bikin daster gitu yaudah kita coba-coba cari penjahit yang bisa diajak kerjasama dan biasanya murah gitu sehingga kita bisa masuk di harga pasaran kalau kita jual daster nanti beberapa konveksi atau penjahit kita datangin dan yang itulah suka dukanya ya belum menemukan yang cocok mungkin ya sampai suatu saat suami pernah teringat punya teman katanya saudaranya itu punya konveksi akhirnya kita datanglah ke situ padar Allah mungkinlah udah takdirnya mungkin di situ kita coba diskusi kerjasama gimana kalau bikin daster kayak gini kira-kira jasa jahitnya berapa dan karena dia udah pernah ada pengalaman sebelumnya bikin membuat pakaian borongan jadi dia sudah ada lah perhitungan dan menurut kita itu masuk yaudah kita coba asalnya gak banyak kita coba beli kain yang masih meteran lah gitu terancur karena ini kan masih percobaan saya juga belum tahu nanti hasilnya bagaimana bikin dulu sampel wah udah lumayan udah kita coba kita jual dulu dan Alhamdulillah habis dan itu nambah lagi yang asalnya meteran nambah jadi belinya rolan rolan tuh gak banyak lain juga serol dua rol gitu dari situ ternyata antusias pembeli juga Alhamdulillah gitu diluar ekspetasi kita gitu banyak juga ternyata yang suka dan masih kurang nah akhirnya saya juga waktu itu beli kain itu gak datang ke toko langsung saya serba online semuanya belanja online belanja bahan semuanya online ya dari situ tanya-tanya ke toko ini ke toko itu sampai menemukan kain yang cocok dengan kain yang cocok harganya cocok dan untuk dijual itu harganya masuk di pasaran nah dari situ mulai seiring dengan berjalannya waktu makin banyak makin banyak dan Alhamdulillah sampai sekarang seperti ini Alhamdulillah sampai saat ini di tahun 2022 ini usaha daftar ini semakin berkembang Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar kami berjualan di online namun ada juga yang datang ke rumah kami ini di online itu di marketplace yaitu di antaranya di Shopee Lajada dan satu lagi di Tokopedia oh iya untuk daftar kami adalah produksinya atau mereknya daftar Hisbi kenapa dengan dengan kata Hisbi Hisbi itu diambil dari dua anak kami yaitu yang pertama Muhammad Isam dan yang kedua Muhammad Habibi jadi kami singkat Hisbi tidak begitu mulus untuk menjalani usaha ini karena banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi pernah suatu ketika kami mengalami masa-masa yang sulit waktu itu 2019 itu adalah jamannya corona atau pandemi tapi dengan usaha online ini kita malah semakin menanjak semakin menanjak Alhamdulillah dengan kreativitas bersyukur lalu berdoa dan kerja keras yang kita lakukan Alhamdulillah ketika pandemi ketika corona usaha daftar malah semakin menanjak dan sampai sekarang mempunyai tiga admin dan ditambah dua orang yang sedang belajar memang usaha banyak tantangannya tapi walaupun lelah kami tidak akan menyerah itu sebuah spirit kami dan kami akan membuktikan dari sebuah hadis bahwa sembilan dari pintu rejeki adalah perniagaan dan inilah kami akan membuktikan dan Alhamdulillah memang betul hadis itu kami ingin menjadi bagian daripada hadis itu nanti kita akan berjalan ke konveksi untuk melihat bagaimana konveksi daftar kami ini teman-teman ini adalah ruangan produksi daftar Hisbi di sini banyak para penjahit dan para penjahit ini adalah orang-orang sekitar sini tetangga-tetangga konveksi UMIPRO dari awal yaitu dari bahan masuk ke cutting dari cutting ada polanya nanti masuk ke ruangan ini ruangan produksi ini bagian penjahitan jarum 1 lalu jarum 3 dan jarum 5 ada juga bagian pengobrasan pengobrasan di sini ini lalu menjadi sebuah daftar ini adalah yang akan dijadikan daftar sebelum hasil akhir ini di QC dulu bagian QC dan ini hasil akhirnya akhirnya baik ini ada salah satu ibu yang ibu maaf ya ibu orang sini kan ya mau nanya bu kalau setelah bekerja di konveksi UMIPRO ini bagaimana perasaan ibu dan apakah terbantu gitu perekonomiannya bu Alhamdulillah mendekat sopaksinya kami bisa membantu terdekat di rumah tetap Alhamdulillah yang mudah di sini pakai maju amin mohon maaf dengan ibu siapa nah ini ibu mai salah satunya rumahnya dekat sini yaitu tetangganya konveksi ini katanya Alhamdulillah perekonomiannya dengan adanya bekerja di sini bisa membantu untuk penghasilan ekonomi di keluarganya baik begitu saja teman-teman informasi dari kami dari Dastas Reswi dan jangan lupa kalau misalnya ada teman-teman yang mau menjahit ataupun ada pengusaha yang lain bisa berhubungan dengan konveksi kami yaitu di UMIPRO konveksi datang aja selamat menikmati 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 selamat menikmati